Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan share dan juga review nih ya sebuah Frameware Open WRT untuk kalian yang ingin mencoba firmware ini ya yang gimana firmware ini banyak yang tanya ya di saat admin lab dan ya karena banyak yang tanya dan kayaknya banyak yang ingin mencoba silahkan kalian coba sendiri ya ini firmware nya seperti ini untuk tampilannya dan kalian bisa install firmware ini firmware Open WRT ini gstb tipe HG680p dan b860h Oke tanpa bahasa-bahasa lanjut saja ya dan untuk username itu akan admin sediakan linknya di kolom deskripsi ya link downloadnya dan dan untuk password login ke ini ke lucinya kalian tonton di video ya Kenapa ya biar kalian eh apa namanya ya bisa menyimak dulu apa kekurangan dan kelebihan dari firmware ini seperti itu ya mohon maaf banget ya silahkan untuk passwordnya tonton ada di video Oke lanjut saja Oke untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya disini admin tambahkan menu dashboard seperti ini dan ini traffic monitor ini adalah eh traffic dari koneksi internet kalian jadi disini ada down dan up ya ataupun kecepatan download dan upload dari koneksi kalian nah ini ya seperti ini Oke dan disini juga ada status connected internet jika ada koneksi internet dan usernya satu Oke lalu disini ada interface ini bisa kalian tambahkan sendiri new port configuration lalu disini ada network config ya nah ini network confignya namun ini enggak enggak butuh ya ada internet nah ini jika ingin di setting silahkan lalu ada DNS DNS otomatikal nah ini kalau admin ya biarkan aja disini juga ada file manager nah ini belum admin perbaiki ya mungkin kalian bisa perbaiki sendiri kalau cuman itu ya lalu ya seperti ini ya tampilan si dashboardnya lalu kita ke overview nah untuk overview seperti ini disini admin juga sudah install internet detektor detektor ya dan disini modelnya admin namakan stalling berarti jadi enggak ada HG ataupun tipe B nya jadi ini kalian bisa install dan ini ya seperti yang di video admin akan ini ya rilisan framework nya tanggalnya disini admin namakan stabil karena memang admin gunakan firmware ini sudah lumayan lama ya dan enggak pernah ganti-ganti dan ini karnelnya masih ini ya dan tampilannya seperti ini simple dan jika kita Wifi nya on maka akan berwarna seperti ini nah untuk radio nol ini untuk STB untuk tipe STB HG680p yang admin gunakan adalah HG680p versi 1 jadi disini admin aktifkan yang pada awalnya ini disable ya jadi jika kalian awal install ini yang pasti itu enggak akan langsung on Wifi nya jadi perlu di di enable dulu gitu ya begitu kalian menggunakan tipe B ataupun tipe HG680p karena pin sebenarnya enggak menggunakan Wifi internal dari STB ya admin disable ya seperti itu Oke lanjut disini ada routing ya seperti ini lah ya sama Firewall 4 Oke ini sudah ada Scroll to head Scroll to hand dan rilis RAM dan net monitor nah net monitornya juga selaras ya warnanya ya Nah pin perkecil ya seperti ini ya warnanya secara selaras lalu disini sistem oke ini jika kalian ingin mengganti passwordnya silahkan password login lucinya lalu software server seperti ini start up schedule laksing dismanager file manager Oke amlogic service juga ya addon dan ribut jadi untuk modem admin install andro modem juga selalu ada rakitan manager ya seperti ini ini yang versi terbaru lalu disini untuk tunneling nya admin cuma install dua yaitu si open class seperti ini dan ini sudah ada config ya temen config silahkan kalian setting saja dan disini juga admin install channel si Neko class dari Dimas Vito ya oke nah seperti ini ya temen disini dashboardnya juga sudah ada Zasport ya yang versi terbaru nih ya ini eh ini Neko flash dari Dimas Vito lalu untuk tampilan luci di appnya ini dari Mas Bobi ya temen seperti itu oke untuk terminalnya juga seperti ini dan disini ada nas nah ini ya silahkan jika ingin ditambahkan interface netgrid ini jika kalian ingin ganti net portnya atau menambahkan wireless dan wireless dan ya ini ya ini untuk tipe B secara otomatis sudah ke enable ya untuk Wifi nya namun untuk SDB HG itu harus di on kan dulu ataupun di enable kan dulu ini awalnya disable nih jadi saya on kan dan akhirnya aktif ya kalau ini enggak aktif nih karena bukan dipe SDB eh b860h seperti itu oke firewall dan ya seperti inilah ya enggak terlalu aneh-aneh tampilannya simple tapi ini ya eh enak ya dipendang ya seperti itu ini untuk temanya kalian cuman satu cuman tema material ini saja nah itu ya enggak ada lagi dan oh ini abort ya ya ini lalu ini channel YouTube admin ya dan wes enggak ada seperti itu saja ya temen silahkan bagi kalian ingin mencoba dan bagaimana setelah kalian menggunakan firmware ini beberapa hari normal atau tidak silahkan dan komen di bawah di kolom komentar Oke begitu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye